Halo my dear, apa kabar? Balik lagi sama aku Rati disini dan aku mau bagi pesan general lagi buat kalian biasanya kalau tema yang akan menikah dengan kamu adalah pilih kartu jadi mungkin kalau kalian yang bingung pilih kartu sekarang aku pakai yang general jadi ini bisa resonate juga bisa tidak dan juga timeless tanpa batasan waktu tapi mungkin kalau kalian yang mampir di channel aku mungkin bisa pesan buat kamu ke depannya walaupun mungkin nggak 100% resonate ya jadi take it easy aja karena pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah jadi cuma kamu yang bisa menentukan masa depan kamu jadi let's get started who you're gonna marry siapa yang akan menikah dengan kamu atau yang akan menikah dengan kamu ciri-cirinya, inisialnya, seperti apakah dia dan let's see, oke ya, oke, let's see, oke aku shovel, oke, sebentar-sebentar oke, udah, it's enough no, no, no oke, oke, so oke, aku bakal pilih ya jadi kalau Italian taro reader taro reader orang Itali tuh lebih kepada pilih kartu maksudnya memilih dari deck ini ya biasanya kan aku shovel, terus kartunya keluar dan aku tunjukkan sama kalian jadi aku bakal ngambil beberapa kartu disini dan aku bakal tunjukkan sama kalian ya, ini mungkin cara ini caranya taro reader Italia Italian taro reader, oke satu dua bentar-bentar tiga oke, mungkin aku ambil satu, dua, tiga, empat sebentar-sebentar lima tujuh kayaknya, ganjil ya oke, let me tujuh oke, tujuh ya oke, ini dia dan aku akan kembalikan lagi oke aku bakal buka kartu ini let's see yang akan menikah dengan kamu siapakah oke oh my god the Hermit oke ya, biasanya Italian taro reader taro reader Itali jadi khasnya seperti itu jadi dia pilih nanti decknya dan akan oke seven of sword king of sword oke ten of cups oh my god four of sword the magician dan hair one oke kalau aku lihat disini zodiac yang dominan aku dapat Virgo Gemini Virgo Gemini mungkin ini kamu mungkin ini dia mungkin sun, moon, rising atau Venus ya karena aku dapat disini Gemini Virgo ya karena dan Taurus aku dapat energi Taurus ya dan Gemini Libra Aquarius so Libra Aquarius juga penting Taurus Libra Taurus Libra mungkin juga seperti itu Gemini Virgo Libra Taurus Aquarius ya ya dan aku lihat disini mungkin dia memakai kacamata karena aku dapat glasses oke disini dia susok yang tenang pendiam mungkin warna kulitnya berbeda sama kamu karena mungkin satu lebih gelap satu lebih terang seperti itu ada perbedaan yang signifikan mungkin dia bertato juga bisa disini ya tapi aku lihat disini seseorang yang tenang kalem mungkin dia sedikit lebih religius atau mungkin disini dia tipikal orang yang tertutup introvert dan dia sangat susah untuk terbuka dengan orang lain mungkin dia berambut keriting oke sorry ya dan aku lihat disini kayak seseorang yang lebih suka quality time dengan dirinya sendiri karena mungkin dia tipikal orang yang apa ya lebih tenang lebih menikmati enjoy dengan dirinya sendiri ya seperti itu karena aku dapat The Hermit dan Full of Swords dia orangnya tenang jadi kalau ada masalah mungkin dia lebih dewasa daripada kamu oke ya mungkin dia lebih dewasa mungkin disini dia berbibir tebal oke again bertato disini ya tapi aku lihat dia orangnya mungkin lebih apa ya disini entah dia sangat suka meditasi entah dia tipikal orang yang memang lebih logis juga karena dia lebih mengandalkan pemikirannya ya dan dia orangnya sangat smart intelligent cerdik juga sangat pandai berkomunikasi ya walaupun mungkin memang dia tipikal orang yang diam tertutup tapi aku lihat disini dia sangat pandai untuk berkomunikasi dengan orang lain dia orangnya adaptable sangat beradaptasi dimana dia bisa menyesuaikan diri mungkin kalau ngomong dengan anak kecil seperti ini mungkin ngomong dengan remaja seperti ini ngomong dengan yang lebih tua harus mungkin lebih menghargai dan tipikal dia ini aku lihat memang ego dan keras kepalanya luar biasa tapi aku lihat dia adalah sosok yang dapat diandalkan dependable sangat dapat diandalkan sangat bertanggung jawab dedicated devoted dan disini memang dia selalu ingin di nomor 1 kan aku dapat life path nomor 1 life path nomor 7 mungkin atau disini aku dapat life path nomor 11 3 dan 9 juga mungkin penting lalu disini dia tipikal tenang relax cooling down tapi sometimes agak sedikit pasif jadi butuh kayak di push seperti itu juga bisa atau mungkin kalau disini dia perempuan dia berambut sebahu juga bisa atau dia berambut keriting aku dapat energi sesuatu yang berambut keriting setelah itu aku dapat seven of swords ini dulu ya jadi mungkin disini ada indikasi ini orang masa lalu bisa juga memang orang baru tapi aku melihat ada indikasi kamu sudah kenal dia kamu sudah mungkin dulu kalian pernah bertemu via online atau mungkin kalian bertemu via internet karena ada conversation atau dia tipikal orang yang memang apa ya kalau berdebat itu sangat pandai jadi susah untuk dikalahkan even dia tertutup tapi dia orangnya sangat berani brave ya dan sometimes aku dapat energi ego yang luar biasa keras kepala mungkin dia suka mendominasi ya dan aku dapat energi masculine mungkin super duper masculine disini kemudian king of sword mungkin dia lebih tua daripada kamu entah dia berjenggot atau mungkin berkumis matanya mungkin kecoklatan bisa juga disini mungkin kulitnya ada yang karena ini energi kolektif jadi mungkin ada yang kulitnya cerah ke medium ada yang medium ke gelap disini atau mixed couple mungkin ada LDR vibes mungkin ada apa sih sosok yang jauh ya mungkin dia freiner ya disini karena aku lihat disini dia memiliki mata hitam kecoklatan juga bisa oke dan disini mungkin memang kalian kenal via online social media again komunikasi komunikasi dan aku dapat disini awan so mungkin dia suka traveling jadi mungkin dia suka berpergian dengan perjalanan udara seperti pesawat seperti itu dan dia sangat-sangat bertanggung jawab tapi aku lihat orang ini super duper smart intelligent keen ya otaknya cerdas banget dan dia bisa pandai untuk merangkai kata-kata mungkin dia berhubungan dengan sales marketing mungkin dia lawyer mungkin dia attorney ya pengacara mungkin dia jaksa mungkin dia dokter karena aku lihat dia orang yang pintar atau mungkin dia pengajar dosen dia sangat pintar disini profesor karena aku dapat energi dia really too smart very smart intelligent cerdik dan sangat-sangat pandai untuk menganalisa orang disini gemini libra aquarius dan ada memang disini dia karena dia elemen udara sehingga dia seseorang yang penuh pertimbangan ya sometimes terlalu banyak mikir kadang on for thinking disini dan aku dapat energi the magician which is ruled by mercury jadi mercury ini gemini dan virgo again sangat smart sangat smart mungkin memang ada juga disini kulitnya medium ke gelap atau lebih gelap dari kamu dia orang yang sangat kreatif mungkin dia sangat pandai melukis mungkin disini dia sangat pandai untuk drawing sketch sketch menggambar membuat sketch atau mungkin disini dia sangat pandai untuk merangkai kata-kata puitis aku juga dapat energi Pisces energi Taurus so romantic dan the magician mungkin bahasa cintanya disini adalah afirmasi dimana dia selalu mengungkapkan misalnya I love you I miss you atau dia tipikal orang yang sangat suka berkomunikasi sangat-sangat suka berkomunikasi dan disini dia orangnya leader mungkin dia business owner mungkin dia CEO mungkin dia manager tapi dia orangnya memang sangat berprinsip ya dan dia orangnya tangguh brave dia gak takut apapun ibaratnya dia berani untuk bertanggung jawab dan dia sangat apa ya aku lihat memang dia sangat suka bersosialisasi tapi bukan tipikal orang yang terlalu bagaimana dan dia selalu mengandalkan dirinya sendiri dia selalu punya opini dan ketika dia ngomong wow orang-orang yang bilang kok kamu bisa punya pemikiran yang seperti itu dan aku dapat disini mungkin dia juga bagian sales marketing atau dia seseorang yang memang sangat pandai untuk persuasi persuasi untuk meyakinkan orang-orang mungkin dia punya bisnis sendiri usaha sendiri sehingga orang-orang tertarik jadi aku lihat ada energi komunikasi mungkin juga disini dia apa ya sangat-sangat kreatif dan sangat-sangat aku dapat energi dia happy atau ini mungkin kamu udah suka tersenyum dia orangnya ramah baik seperti itu walaupun mungkin sometimes dia punya masalah sendiri tapi dia lebih memendam dia lebih introvert dia lebih memendam masalahnya dan disini aku dapat the higher advance again mungkin kamu ada koneksi spiritual mungkin disini ada satu komunitas dan disini sosok yang memang sangat-sangat berbeda dari kamu ada energi like opposite attract ketertarikan yang berbeda disini dan ya disini kamu akan merasa nyaman sama dia dan dia akan merasa nyaman sama kamu dan mungkin disini memang dia lebih tua daripada kamu ada kayak seseorang yang lebih dewasa lebih mature dan lebih religius mungkin atau kalian ada koneksi spiritual mungkin kamu yang lebih spiritual yang lebih kayak material grounded seperti itu atau mungkin disini kayak seseorang sangat suka warna orin seseorang sangat suka memakai perhiasan emas juga bisa atau memang ada juga disini bahasa cintanya adalah gift dia suka memberikan kayak surprise kejutan dan dia orangnya sangat penyayang aku dapat energi family oriented dia sangat penyayang keluarga dan dia orangnya open minded menghargai perbedaan toleransi dengan orang lain dia respect respectful ya disini dan kamu kayak mungkin disini ada mixed family jadi mungkin kamu akan menikah dengan sosok yang diluar ekspektasi kamu diluar tipe kamu kayak apa ya kayak ya apa ya ya mixed family kayak perbedaan kultur ras budaya bahasa negara atau apapun disini ya kepercayanya juga bisa tapi aku lihat kebahagiaan akan menanti kamu ke depannya dan dia adalah sesek orang yang memang sangat-sangat setia ya aku dapat energi Pisces Cancer Scorpio disini kalau aku lihat Ten of Cups dan again disini kamu kan punya family sama dia dia mungkin lebih tinggi daripada kamu tapi aku dapat energi dimana ada perbedaan mungkin kamu rambutnya keriting dia rambutnya lurus mungkin dia rambutnya keriting kamu rambutnya lurus jadi ada perbedaan disini entah perbedaan warna kulit entah perbedaan kepercayaan prinsip kesenangan hobi makanan jadi tapi kalian bisa yin dan yang energi itu menyatu disitu ya dan aku lihat kamu kan bener-bener kayak apa ya this is your long term partner ya maksudnya ini adalah lifetime love cinta yang sejati kamu seperti itu dan akan ada kebahagiaan luar biasa buat kamu ya tapi coba kita lihat lagi mungkin ada tambahan ya dan aku lihat disini oke tambahan lagi keluarganya akan sayang banget sama kamu dan keluarga kamu juga akan sayang banget sama dia bisa jadi ini orang sudah kamu kenal karena aku melihat ada indikasi kamu sudah tahu orang ini kamu sudah kenal dia dan mungkin kalian juga ada on off on off seperti itu but let's see mungkin ada initialnya dia ya oke aku tutup dulu ya kartunya but ini is oke kita lihat initialnya oke ada huruf U V A oke Y U oke seseorang bernama Ayu disini mungkin kamu Ayu atau kamu cantik ya Ayu dalam bahasa Jawa Ayu cantik ya cantik manis I J C kemudian disini K oke ada huruf N ada O ya ada E disini ada D lalu ada G oke oke jadi ya mungkin ini ada huruf ini dalam namanya atau initialnya dia atau kamu bisa merangkai kata-katanya disini ya oke aku dapat kayak undang-undang UUD tentang undang-undang dasar ya yes random thing tapi mungkin dia disini kayak berhubungan dengan government mungkin dia politician atau mungkin dia berhubungan dengan pemerintahan politik juga seperti itu aku dapat dokter juga bisa disini nurse perawat ya dan dia sosok yang sangat tenang mungkin dia sangat suka meditasi mungkin dia guru olahraga eh guru yoga ya bukan olahraga guru yoga seperti itu karena tipikal orang ini tenang mungkin kamu disini ya seperti itu tenang karena satu lebih emosional satu lebih kayak tenang gitu loh beda beda nanti kalian akan saling melengkapi energi yin dan yang oke oke but let's see mungkin penampilannya oke atau appearance-nya oke wish oke mungkin dia seseorang yang kamu manifestasikan yang kamu impikan yang kamu memang apa ya berdoakan seperti itu color hair mungkin rambutnya berwarna disini jadi atau dia sangat suka mewarnai rambut atau kamu yang sangat suka mewarnai rambut kamu ya karena disini kalian ada perbedaan yang signifikan mungkin perbedaan warna rambut juga bisa love oke aku lihat disini unconditional love kamu cinta sama dia dan dia akan cinta sama kamu dia bener-bener sosok yang memang penyayang family oriented penyayang banget devoted dia setia dia loyal dia dedicated dia bertanggung jawab dependable reliable seperti itu dan dia orangnya memang brave berani kuat strong aku dapat muscular body mungkin dia kayak punya berotot gitu kayak wow six pack sexy something like that let's see fair hair mungkin rambutnya berbeda ada mungkin pirang kecoklatan blonde atau mungkin disini kayak something yang mungkin warna rambutnya lebih terang lebih cerah seperti itu daripada kamu oke kemudian aku dapat money oke mungkin disini dia sosok yang memang sangat pekerja keras sehingga keuangannya baik keuangannya lancar disini dan ya dan apa ya dia akan kasih kamu kayak surprise kayak ya dia tipikal orang yang gak pelit sih aku lihat dia sangat berbagi karena memang ada higher fund disini energi taurus energi taurus itu sangat kerja 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 money oriented juga seperti itu ya health oke mungkin disini health mungkin kamu healing dulu baru akan bertemu dia atau ada indikasi ini energi masa lalu dan kamu akan dipertemukan kembali sama dia dalam versi terbaik kalian masing-masing dan akan kalian sudah healing fokus dan ada kebahagiaan luar biasa sama nanti which is kamu akan menikah sama dia kamu akan punya family sama dia atau mungkin disini dia berhubungan dengan kesehatan entah kesehatan fisik mental entah dia dokter tenaga medis mungkin dia psikolog psikiater atau berhubungan dengan terapis atau something about health ya kesehatan seperti itu oke tattooed mungkin dia bertato disini tadi aku bilang ada tattoo ya again lalu disini long face oke mungkin mukanya lonjong ya kayak gitu kemudian ada old mungkin dia lebih tua daripada kamu atau ini cinta lama ya old love juga bisa seperti itu again muscular oke tadi aku bilang berotot ya nyambung oke dia mungkin berotot seksi dia sangat suka ngegym dia sangat suka ala raga it's kind of sexy ordinary oke dia tipikal orang sederhana dia tipikal orang yang casual tidak berlebihan tapi dia punya kayak aura atau kayak apa ya something about like menarik seperti itu attractive good looking oke aku dapat neighborhood mungkin ada teman masa kecil kamu mungkin ada tetangga kamu atau kalian bertetangga terus ketemu mungkin seperti itu oke attractive oke sangat menarik tadi aku bilang ada attractive good looking handsome beautiful oke sukses seseorang sangat sukses ya mungkin karirnya baik disini dia business owner dia punya keuangan yang baik disini mungkin dia manager mungkin dia CEO seperti itu tapi aku lihat ada kesuksesan hubungan dan dia memang tipikalnya apa ya memang butuh waktu karena the higher one tapi dia orangnya sangat committed ya commitment dia loyal banget dan dia memang sangat-sangat penyayang dan dia orangnya lebih berpikir logis ya mungkin kamu agak sedikit emosional kamu terlalu mau mengikuti emosi kamu tapi dia tipikal orang yang tenang slowly but sure dan memang dia orang tipikalnya satu ya satu setia ya dan jarang banget bertemu orang seperti ini jika ini memang resonate sama kamu oke but let's see hook nose oke mungkin hidungnya mancung oke kemudian disini ada average mungkin tingginya bisa mungkin lebih tinggi daripada kamu tapi mungkin gak tinggi-tinggi banget ya standar normal medium seperti itu middle age mungkin usianya kurang lebih 40-50an mungkin bisa seperti itu oke even teeth disini mungkin dia dentist mungkin dia dokter gigi atau disini dia punya gigi yang bagus ya sangat-sangat apa ya entah dia sangat menjaga kesehatan gigi atau dia memang dokter gigi atau yang berhubungan dengan kesehatan seperti itu beautiful handsome dia tampan dia cantik dia menarik mungkin kalau disini cewek ada yang berambut panjang keriting ada juga rambut sebahu kalau dia cewek dia sangat suka memakai perhiasan gold jewelry sangat suka memakai perhiasan emas sangat suka bunga disini atau di orang yang romantis akan suka memberikan kamu bunga dan hadiah kayak gitu ya dan dia juga suka traveling seperti itu oke team lips oke seseorang berbibir tipis disini juga tadi ada yang tebal ada yang tipis again mungkin ada perbedaan disini kamu bibirnya tipis dia bibirnya tebal atau kebalikan vice versa tapi kalian ada perbedaan yang signifikan seperti itu cute oke mungkin disini kamu yang cute atau dia yang cute aku dapat seseorang kayak punya lesung pipi ya mungkin dia punya lesung pipi disini ya apa sih dimples oke oval face mungkin wajahnya oval travel again mungkin dia sesuai yang jauh LDR atau dia dia sangat suka traveling disitu dan again bottom of the deck aku dapat full lips ya mungkin memang disini dia bibirnya juga tebal jadi ada perbedaan ya tapi ambil hal-hal yang resonate buat kalian disitu oke so again coba mungkin ada akar oke disini aku dapat penari dancer oke mungkin kamu sangat suka menari atau dia sangat suka menari ya seseorang sangat suka memakai gaun warna merah seseorang sangat suka bunga mawar seseorang sangat suka menjadi pusat perhatian disini aku dapat energi aries energi leo gemini gemini disini ya sagittarius aquarius oke disini juga aku dapat prias makeup artis mungkin kamu makeup artis disini kamu punya salon ya oke seseorang sangat suka cat kuku disini i don't know like seseorang mungkin sangat suka memarnai kukunya seseorang sangat suka memakai makeup lipstick seperti itu oke guru oke dia teacher mungkin disini dia dosen mungkin dia guru disini ya mungkin dia sangat suka matematika atau dia juga kayak sangat smart dan berkacamata disini oke again tukang ledeng plumber oke mungkin disini dia sangat pandai untuk memperbaiki ya mungkin dia teknisi mungkin dia berhubungan dengan apa ya dia bisa memperbaiki repairing seperti itu gak harus tukang pipa tukang ledeng tapi disini kalau aku lihat dia bisa memperbaiki apapun entah dia bisa memperbaiki kayak listrik dia bisa memperbaiki kayak something about dia teknisi disitu dan dia sangat mahir ya expert oke kemudian disini nelayan fisherman oke mungkin dia sangat suka memancing atau karena aku lihat disini ikan ikan menyimbolkan prosperity ya dan dia mungkin sangat suka makan ikan atau kamu sangat suka makan ikan disini again dia mungkin berkumis atau berjenggot disini ya seseorang sangat suka memakai hoodie atau sweater disini juga seseorang sangat suka memakai topi ya seseorang sangat gemar memancing disini mungkin hobinya ya mungkin dia pheisis disini atau ada LDR karena disini kayak ada ya cross the ocean ya menyeberangi lautan ya tapi aku lihat ikan jadi dia sini simbol keberuntungan ya kalau ikan itu simbol keberuntungan dan aku lihat ada prosperity ada kebahagiaan luar biasa oke but let's see dia orangnya sangat bahagia sih sederhana namun menarik oke dentist tadi aku bilang dokter gigi ya jadi memang disini dia dokter gigi atau memang sangat menjaga kesehatan gigi dokter gigi oke mungkin dia dokter dokter gigi seperti itu oke reporter oke mungkin dia ya dia mungkin juga konten kreator reporter kemudian disini ada pekerja pabrik atau mungkin dia punya pabrik atau dia bekerja di pabrik sebagai supervisor direct dewan direksi aku dapat kata-kata direksi direktur ya terus aku dapat kata-kata ya manager mungkin bisa bagian produksi juga mungkin bisa seperti itu oke mas sinis ya oke mungkin dia bekerja di kereta api atau dia orang yang jauh traveling ya aku dapat big city mungkin kamu tinggal di big city kota-kota yang besar atau dia berasal dari kota yang besar seperti itu kota-kota besar oke aku dapat again penjahit tailor berkacamata lagi disini ya tapi seseorang mungkin punya apa sih toko baju butik ya seperti itu sangat pandai kreatif seperti itu oke mungkin disini ada driver ya sopir ya driver atau mungkin disini dia sangat suka traveling ya driver juga bisa oke disini ada waitress waiter waitress pelayan disini atau mungkin dia punya restoran atau mungkin dia bekerja di restoran ya atau mungkin disini dia koki seperti itu ya dan aku bottom of the deck aku dapat disini kayaknya pengacara oke tadi aku bilang pengacara lawyer attorney oke but let's see mungkin ada tambahan message buat kamu oke reconsider your commitment oke seseorang disini mungkin seseorang penuh pertimbangan atau kamu tapi ke depan dia akan menawarkan hubungan yang lebih baik karena mungkin disini dia butuh waktu tapi dia orang yang kalau sekali yes ya yes dia akan menikah sama kamu oke forgiveness heal oke aku dapat energi disini ya ini energi mungkin sorry energi masa lalu yang ingin minta maaf kemudian a new day wow ada awal baru disini oke ada awal baru dan ya mungkin mungkin seseorang sangat suka nature hiking sangat suka dengan nuansa pegunungan mungkin seseorang punya peternakan mungkin dia CEO ayam disini oke again listen oke disini seseorang yang sangat suka mendengarkan atau apa ya disini sangat suka mendengarkan musik sangat suka mendengarkan story orang-orang dia tipikal orang yang sangat berhati-hati dan pendengarannya tajam ya aku dapat apa ya jadi aku dapat kata-kata you have to read between the lines karena kamu harus bisa membaca apa yang tersirat kadangkan orang itu ada omongan maksudnya begini tapi sebenarnya itu bukan maksud yang tertera pada omongannya ada yang tersirat ada yang tersurat ada yang tersirat nah tersirat ini berarti bilangnya you have to read between the lines dia sangat smart ya aku dapat energi mungkin dia militer mungkin dia army oke mungkin dia soldier seperti itu ya you have to read between the lines ya but let's see again oke something bigger is underway akan ada kejutan spesial buat kamu atau dia tipikal seseorang yang suka memberikan kejutan spesial buat kamu mungkin kalian akan traveling kalian akan mengunjungi berbagai tempat berbagai negara berbagai kota ada kebahagiaan luar biasa dan disini you did it ada berhasil ada keberhasilan ya mungkin seseorang CEO kambing ya mungkin ini kambing ya oke tapi aku lihat disini ya ada gak ya CEO kambing mungkin aku salah ya but oke mungkin seseorang punya peternakan but ya ya forgive me kalau aku salah ya salah ucap tapi aku lihat disini ke depan akan ada kebahagiaan karena disini kayak seseorang berada di puncak kesuksesan dan aku dapat disini kayak sukses oke sukses ya udah daripada aku bongkar something bigger is on the way oke sesuatu yang besar kejutan besar akan hadir buat kamu akan menanti kamu ya mungkin memang jodoh kamu di tahun ini ya seperti itu but let's see mungkin ada tambahan love oke ada cinta oh my god dia sangat penyayang romantis ya mungkin lembut disini oke pelan-pelan marriage oke pernikahan bahagia oh my god love and marriage aku suka banget kalau udah baca nyambung nyambung kalau bahas karir dia kan keluar karir bahas love dia kan keluar love bahas angka dia kan keluar angka love and marriage yes kamu akan menikah sama dia again dia sesuatu yang berkacamata dia rapi dia suka memakai kayak kemeja mungkin dia suka memakai celana kain dia orangnya sangat rapi aku dapat kata-kata terorganisir gitu dia orangnya apa ya sangat-sangat gak suka dengan kayak berantakan jadi buku tuh harus terus susun cara rapi mungkin dia juga kalau dia pria kamarnya juga rapi karena tipikal orang ini sangat benci dengan berantakan agak-agak sedikit perfectionist seperti itu karena aku dapat energi virgo virgo taurus capricorn perfectionist man oke oke wow commitment is on the way my dear let's see bulan-bulan penting desember oke mungkin desember tahun ini kamu akan menikah oke again atau tahun depan agustus oke di summer summer ya kemudian ada november oke may oke mungkin seseorang lahir di bulan may desember agustus november juni oke summer again tambah satu lagi oktober dan bottom of the deck aku dapat bulan maret oke oke maret maret mungkin penting tapi tambahan oke let's see oke aku ambil oke oke disini oke disini juga ada parrot oke someone will gossip about all your secret oke mungkin kamu juga harus lebih berhati-hati pesannya ke depan jadi jangan membagi rahasia dengan mungkin teman terdekat kamu orang-orang yang kamu percaya kamu juga harus bisa kayak memfilter dulu sebelum kamu membuka rahasia kepada orang-orang karena mungkin ada juga yang suka ada yang gak suka ini pesan aja ya dan disini juga dia bilang mungkin orang-orang tuh akan menggosipkan hubungan kalian karena kayak wow kok bisa sih kok bisa kok aneh gitu loh karena energinya berbeda ada opposite attract disitu be careful do not take risk oke mungkin disini juga harus lebih berhati-hati jadi mungkin kamu ada dekat dengan sahabat atau teman atau siapapun and then mungkin kamu harus berhati-hati mungkin dia gak tulus sama kamu ya seperti itu lightning dan disini control your anger or you'll be sorry kendalikan amarah kamu atau kamu akan menyesal ya oke mungkin disini ada juga ini energi masa lalu ya dimana mungkin dulu dia marah emosional kalian ada konflik dan dia akan menyesal ke depan dia ingin kembali menghubungi kamu bisa seperti itu juga dan shield you need to defend yourself dan disini ya mungkin kamu yang harus lebih kayak fokuskan pada diri kamu karena kamu harus defend melindungi ya defend harus bertahan untuk protect yourself melindungi diri kamu sendiri oke mungkin ya but let's see I don't know oke let's see juga disini ada throne position or authority ya aku dapat energi aries di emperor ya ke depan seseorang akan proposal ke kamu mungkin lebih tua daripada kamu dia energi masculine your divine masculine is coming divine masculine kamu rabbit oke disini too much concern with sexual matters ya karena aku dapat energi aries leo sexual drive-nya sangat tinggi ya karena aries itu ruled by mars ya dan mars itu berhubungan dengan kayak sexual sexual drive oke so mungkin dia memang aries disini jadi aku lihat apa ya dia oh sexual drive-nya sangat tinggi high sexual drive oke jadi mungkin kayak typical dia kayak wow you going kamu kan bahagia banget karena koneksi sexual sama dia dan dia bakal kayak typical orang yang memang open ya dia suka ini dia suka itu about intimacy kayak gitu oke disini juga bilang co-web protected from negative force beyond the control control ya disini control ya jadi mungkin disini ada energi dominasi tapi aku lihat kalau aku lihat disini ada energi masa lalu ya entah kayak ini nyambung nih energi masa lalu mungkin kalian berpisah dan kalian akan dipertemukan kembali dan ring a marriage will take place either romantic or business ya kamu akan menikah oh my god marriage jadi kalau aku kalau aku lihat ini dapat banget ya intimasinya dapat ya seksualnya dapat kemudian komunikasinya dapat oke bertanggung jawab kemudian kalian cocok ya emosionalnya dapat cintanya dapat karena disini ada love perfect couple ya perfect couple ya memang tidak yang sempurna tapi aku lihat perfect couple dan dia akan proposal ke kamu yes ini energi komitmen energi pernikahan energi kebahagiaan wow oh my god this is someone you're going to marry oke you go to marry oke but oke aku terakhir ya aku pakai romance angel oke release your ex mungkin kamu akan menikah dengan mantan kamu kemudian kemudian disini ada healing again this is someone from your past ini energi masa lalu kemudian disini ada very soon segera mungkin kalau kalian gak berkomunikasi dia akan kembali komunikasi kalau mungkin dia dingin dia akan kembali untuk mengekspresikan perasaannya dia akan kembali untuk sama kamu ya what is yours will never pass you by oke oh my god reconciliation oke ini energi masa lalu energi past life twin flame soulmate kamu dan wedding wedding will take place akan ada pernikahan di tahun ini buat kamu afirmasikan kalau memang belum tahun ini mungkin bukan jodohnya mungkin bisa di tahun ke depannya 2023 2024 but mungkin ini bisa jadi bermanfaat dan bisa pesan buat kamu afirmasikan dan manifestasikan oke wedding and wedding oh my god engagement again commitment is coming to you oke reconciliasi energi someone from your past atau ini energi soulmate atau twin flame tapi kebahagiaan akan hadir marriage marriage wedding marriage tidak ada yang kebetulan ya cinta oke dan engagement commitment ya tapi fokus pada dirimu ya dan fair is on tahun ini bisa berdoa dan terbaik oke so I hope you enjoy thank you so much and bye bye see you on the next reading wedding is on the way congratulations see you see you see you bye